Femmes, tanaman salak termasuk dalam suku palmae yang tumbuh berumpun. Batangnya hampir tidak terlihat karena tertutup pelepah daun yang tersusun rapat dan berduri. Dari batang berduri ini, tumbuh tunas baru yang menjadi anakan atau tunas bunga dalam jumlah yang banyak. Tanaman yang tumbuh hingga ketinggian 7 meter ini termasuk dalam golongan tumbuhan berumah 2. Artinya, satu tanaman hanya ada satu jenis bunga saja, jantan atau betina. Makanya perlu ditanam salak lainnya supaya berbuah ya. Kulit buah salak tersusun seperti sisik dan berwarna coklat. Makanya salak disebut juga snake fruit alias buah ular. Menanam salak tidak bisa sembarangan, Femmes. Butuh lahan yang gembur dan tanah berpori. Tanaman salak juga tidak terlalu suka dengan cahaya matahari. Kalau berlebihan terpaparsinan matahari, tidak bisa tumbuh dengan baik. Cahaya matahari yang pas sekitar 50% saja ya.